Dapetin satu drop kali ini, dropnya apa kita nggak tahu, kita belum lihat, tapi harusnya cukup oke lah untuk beta, minimal banget dapetin Robocop, dan kita bakal lihat kali ini dari tim SK, bakal majuin tim Orange, Stalker, dan kawan-kawan akan tertekan juga kali ini, satu udah kenok, pop-pop, dan juga bantuan nantinya. Stalker lumayan skarat, fire, tinggal sentil, Stalker yang masuk ke dalam bidikan seorang Austin, kenok juga, tinggal dua lagi, dua lagi. Terus karat fire-nya, dia harus hiling-hiling, tapi nggak bakal dikasih, waktu granatnya masuk, dan langsung saja fire-nya terjatuh, hanya menyisakan Leon seorang saja, tapi tiga pemain yang sudah terjatuh, sudah terkenok, bakal langsung dipulangkan ke dalam lobby. Hanya menyisakan fire yang terkenok, dan Leon meninggalkan daerah tersebut untuk menyelamatkan Orange dari ketusunan. Betul banget, dan permainan bagus banget tadi ya, dimana Orange akhirnya tertekan, dan akhirnya harus kehilangan tiga anggota marketingnya, masih satu lagi, dan mereka kan seperti masih mau menekan juga nantinya, kalau ketemu lagi, dan tim PT lagi-lagi party gaming, bakal coba naik ke atas bukit dan bermain dari high ground. Karena emang di Miramar high ground itu diuntungin banget. View-nya luas, apalagi kalau punya scope panjang, megang sniper, entah itu M24, AWM, ataupun Kar98, atau sniper DMR, yang bisa ditemukan SLR, atau mungkin SKS, atau mungkin Mini, yang bisa dipakai untuk tapping-tapping DMR dengan sniper DMR yang mereka pegang, dan WOW! Net also memegang scope 4 dengan Scar L yang ada di tangannya juga, belum ada target yang mereka dapatkan, 0 point kill dari list yang dilihat, belum ada tambahan point kill untuk tim mereka. Dan dari goal skill, masih menahan juga high ground, bakal bertemu dengan tim red, kali ini tapping-tapping masih dilakukan, susah dapetin angle yang bagus, karena tim red memainkan layar-layarannya dengan sangat baik, menutup angle shot dari tim GSK sementara waktu ini. Dan di GSK sendiri ya, mereka tinggal bermain aman, tinggal bermain asisten kalau mereka pengen naik pelan-pelan, karena mereka sudah punya 2 chicken dinner, posisi mereka sudah lumayan enak setelah 2 kali chicken dinner dari mereka, tapi selain dari mereka chicken dinner, jarang mereka dapetin game bagus, susah mereka dapetin kayak, game yang bener-bener stabil banget. Nikola masih ingin dibikin juga dengan Mini dan kali empat dia kali ini. Semoga last skill-nya gak dilatasi lewannya, kalau dilatasi lewannya sih, agak bete banget juga ngeliatnya. Tayo-nya perbang, masih ditembakin, Insidius bakal melihat pergerakan dari tim yang baru saja lewat, ada tim Sinergy, yang lewat di arah Open Field tadi. Betul banget, kita bakal lihat kan di tim INS, kali ini masing-masing ini juga bermain di daerah Open Field, di pinggir jalan tol. Lalu menungguan target sementara waktu itu, karena sudah menutup angle juga, tapi mereka perlu bergerak 1200 meter, kalau mereka pengen masuk ke dalam zona. Dan zonanya kebanting cukup kiri dalam map kali ini, tim Bigetron malah diuntungkan, sangat diuntungkan dari zona kali ini. Bisa dibilang Bigetron paling enak dari semua tim kali ini, karena belakang mereka zona, karena depan mereka itu Open Field semua, kosong banget, dan gak ada penumpukan yang terjadi di daerah Bigetron. Tinggal nunggu tim-tim lain, fight semua. Di sisi kanan atas map, perlu lihat pas, itu rame banget. Dan Alhamdulillah ya, circle-nya keluar dari Los Leones, karena kalau gak keluar itu bakal jadi hold position, dan kemungkinan besar bakal terjadi healing gaming. Udah males nontonnya, kalau dari benar-benar. Healing gaming itu sebenarnya ada momen seru, ada momen enggaknya juga, tergantung dari seberapa gergetnya tim yang tersisa, tim yang bakal kontes untuk healing gaming-nya. Tergantung dari momennya ya? Jadi momennya itu asik, tergantung momennya? Ya enggak, karena kalau misalkan sisa satu orang terus healing-healingan gitu, itu gak asik. Kalau misalkan sisa dua, yang satu healing, yang duanya nyari. Berarti kan itu lebih gerget lagi, ngebuat tim lain jadi panik. Atau kalau misalkan jembat first aid-nya sama, boosting-annya sama, healing-annya dia sama semua dari segi jumlahnya itu seru. Betul, tapi emang bisa dibilang seru sih ketika mereka udah benar-benar, apalagi kalau timnya lagi balapan poinnya, lagi sengit-sengitnya itu baru seru. Tapi kalau misalkan kayak yang satu peringkat satu, yang lagi peringkat paling bawah, healing-healingan kayak, ya udah sih. Karena kita sempat ngeliat momen adu healing itu, misalkan A sama si B, B-nya lebih banyak, tapi dia kelewatan 0 persekian detik untuk mencet first aid-nya. Atau diganggu sama lawannya. Iya, itu kalau udah kelewatan 0 persekian detik, apalagi untuk zona blue zone yang terakhir. Ih, gak dapet. Itu pasti bakal perih banget, karena takaran pencetannya untuk timing healing-nya bakal berantakan. Betul banget. Ilang 0,5 retik aja? Udah mati tuh, setengah retik ya? 0,1 aja udah berpengaruh banget. Harus perfect. Harus perfect banget, apalagi udah di blue zone yang kesempitan. Ih, itu perih banget rasanya kayak berapa damage per second gitu kan. Dan perasanya sakit banget. Tapi kali ini tiga tim, ada 69, ada GSK, dan juga Omen Elite yang sudah cukup dekat jaraknya. High ground advantage-nya dimenangin sama tim Omen Elite. Betul banget, dan gue sekilang kira mengambil juga gudang besar. Dan tim Omen Elite dapat tempat-tempat yang enak sih. Ini high ground, depannya itu semua cuma open field dan beberapa rumah-rumah di low ground. Jadi mereka punya tempat yang paling prima sekarang dari tim Omen Elite. Ada tempo juga terserah di sekitar sana. Dan udah mulai ada temping-temping manja, satu orang kelihatan di dalam gudang. Mobil mungkin bakal dipecahin banyak. Sekarang udah ada tempat-temping. Oh, kakitnya di atas Bali spray, tapi tidak memberikan damage yang terlalu banyak. Kena sepatunya doang tadi ya, belum kena kakinya. Dan sebenernya banget tempo bakal dikerotasi masuk ke gudang yang dibawahnya. Goskila, 69 bakal mengambil gudang juga yang cukup enak ke posisinya. Karena sekitar itu bener-bener datar, gak ada obstacle yang udah bergunakan untuk kabur atau bermumpet. Goskila masih bertanggungan empat anggota mereka. Kita masih memiliki 16 tim yang masih live, 59 anggota. Baru lima orang pulang loh. Baru lima orang pulang di circle keempat. Ini circle keempatnya bakal keluar. Dua, remet tuh ya. Langsung aja. Kernic ada di arah atas. Cukup enak view-nya dia sebenernya. Dan wah, ada yang termakan oleh Blue Zone ternyata. V5, satu pemain mereka tergantung karena Blue Zone. Oh, dan rata dari. Dark Boys, Mega bakal melakukan push. Hanya ada satu orang aja kali ini. Red bakal panik satu pemain mereka. Dan angle shoot dari Pons begitu baik. Head shoot. Maxman langsung terjatuh dan mungkin akan segera dipulangkan secara lagi. Mega bakal knock push juga pelan-pelan ke depan. Sampai dari seorang Kajowski bakal kenok dan bakal selanjutnya finish juga. Red bakal ngumpet di dalam lubang mereka. Pons gak mau ngasih nafas terlalu lama. Dia bakal langsung set up push ke arah pertahanan dari Red. Tapi bakal diintip. Gak ingin terlalu terbuka juga. Dia bakal unggul dari segi high ground-nya. Gak ingin tipe-tipe manja ke bagian paling bawah dan banyak banget yang kemakan sama Blue Zone. MV-nya Blue Zone nih kayaknya. MV-nya Blue Zone. Maka kalau gue lihat ya kayaknya V5 bakal ngelar sama Blue Zone. Mereka baik banget udah kenok loh. Dua orang kenok sama Zone. Dan gue gak tau apakah bakal di V5 karena sudah keempat cukup jauh. Tiga orang udah kenok sama Zone. Oh, kalau gue sih gue tembakin aja mobilnya. Ledakin aja. Hmm, meledak efek ledakannya kena satu. Dan satu orang lagi-lagi bakal kenok. Satu orang lagi-lagi bakal kenok. Spon. Spon. Di sini selesai sepertinya. One more. Dua orang sudah terjatuh dan hanya menyisakan satu orang terakhir aja dari tim Red. Barang merengal dan suara megaton. Barang putih ada mobil V5. Dan yes, V5 bakal pulang sebagai tim pertama kali ini. Oh, wow. Apa yang terjadi dengan V5? Padahal mereka menjanjikan banget di hari pertama kemarin. Game pertama mereka galak. Game kedua galak. Tapi ya, terus turun-turun terus sampai sekarang lapan bawah. Ya, makanya gue bilang mendingan main santai aja. Yang penting stabil. Mereka kayaknya energi mereka disedot sama party gaming. Diambil. Party gaming sih parah banget. Party gaming sih. Saiknya parah banget. Dari 16 sama 3. Dari tim AST mereka bakal melihat tim Tempo bakal langsung di fight. Dan Mega satu pemen mereka terkena hatching dengan K98-nya AST. Terlalu terbuka karena mereka hanya berada di pinggir. Luksi bakal kerenal sama seorang Yepo Klopp. Tapi belum kena juga Luksinya baru beberapa temen-temen cover fire doang. AST bakal coba untuk nge-smoke. Sementara waktu mereka karena mobilnya membuat tembak-tembakin juga sama seorang Luksi. Dan BTR udah masuk zona. Udah cukup aman. Tinggal gerak dikit lagi. Tinggal gerak dikit lagi. Nah tapi sekarang sih dari tim INS. Bakal fight dengan tim SGE. Di satu rumah atau apartemen. Dan mereka bakal coba terbuka dari Major Alpha. Ketangkap dan ledakin juga kali ini. Dan mereka bakal kehilangan dua anggota mereka tinggal. Schrader dan juga Servi sebenarnya waktu ini. Bakal bertahan. Bakal denger beberapa tembakan. Mobil udah ledakin. Mobil depannya udah meledak kali ini. Schrader-nya bakal langsung nge-kill. Dimasukin ke rumahnya satu orang. Di dalam ruangnya selama satu. KKM jarak dekat. Dua orang hilang rata. Pulang karalobi. Sinergi menjadi tim kedua yang dipulangkan karalobi. Betul banget. Sayang banget ya. Dimana mereka mendapat beberapa game bagus. Sebelumnya langsung turun lagi kembali. Tim AST mengambil beberapa lereng di perbukitan. Untuk menjaga zona mereka. Di belakang mereka masih open. Ada Mega. Depan mereka juga dari tim 69. Mereka perlu berwaspada dan perlu ngumpulin mobil mereka. Untuk menciptakan barikade mini. Tapi sementara dari tim Mega bakal spray down. AST bakal panik. Depan, kiri ada semuanya. Kanan juga ada. Ups. Di matchnya masuk ke arah Yepo. Dia harus nutup angle shot dari musuhnya. Jangan sampai dia kenok. Karena temen-temennya agak sedikit bagus posisi mereka. Kalau ditinggalin posnya malah bahaya buat tim AST-nya. Betul banget. Tapi sebenarnya dari tim Mega ya. Mereka cukup aman mainan. Tapi dari tim Bet Air bakal bertemu kembali dengan tim Tempo. Setelah tadi mereka meninggalkan tim Tempo di Pekado. Sekarang mereka bertemu lagi. Dan Bet Air sudah mengetahui posisi dua anggota tim Tempo. Tapi Bet Air perlu berwaspada. Karena ada posisi crossfire sekarang. Dari posisinya Tempo, dua angle berbeda. Temp 9 itu sih. Oh Tempo ya bener. Tempo 2-2. Mereka misah dan wow. Big Getron dibuat harus bergerak lagi. Dan mereka harus melawan dua pemain dari tim Tempo. Tapi dari arah belakang dari Mega. Sudah terdengar bunyi tembak-tembakan. Mega bakal nge-backup teman-teman yang lagi setup menuju ke arah gudang. Yang ada di depan FOMS persis. Lemparan Granat. Bakal ditujukan ke arah gudang. Yang 3-2-1. Granat bakal dilempar masuk ke dalam gudang. Tapi meledak di udara sebelum sampai. Dan sepertinya Zuxi bakal membuka jalan. Bakal letus langsung bertanda dari Tempo. Kanan dan kiri dibikin panik. Baginya bakal diputurin lagi. Karena belakang sedikit dijaga pesawat di Tempo. Mulai panik mereka semuanya. Setup Granat ke bagian paling depan. Tapi seperti Gaby Getron lebih milih untuk melakukan stick together lagi. Ternyata dari posisi Tempo yang satu lagi. Sudah mulai kenok-kenok orang. Mereka ketangkep juga. Ini sebenarnya BTR bisa nge-smoke-in pintunya. Lalu mereka push dari depan. Ya harusnya bisa kayak gitu. Cuma worry-nya. Karena gudang ini bisa di setup dari 3 sisi. Dalam gudang, kanan, dan kirinya. Terus banget. Dan sekarang di BTR. Udah mikir-mikir nih. Apakah pemangang aggressive atau enggak. Karena mereka perlu pindah. Mereka perlu maju. Ya seperti yang lu bilang. Mereka bakal nutup angle view-nya dari dalam gudang. Dengan smoke yang mereka punya. Oh, mobilnya bergerak. Mobilnya bergerak. Bakal tinggal begitu aja. M249 dari luksih. Bukan dari Ryzen. Dia punya M249. Dan sepertinya Tempo memilih untuk bergabung dengan dua pemain yang lainnya. Perubatan akhirnya Tempo bergabung regrouping BTR. Dapetin gudang yang mereka mau. Mereka punya zona sekarang. Tapi dari maiz. Aduh. Yang ngapain lompat. Tih. Tadi dia kalau enggak lompat aman loh. Aman kayak mau ketembak juga enggak bisa gitu kan. Kalau dia punya granat, masa malah lebih bagus lagi. Tempar ke bawah. Iya, tinggal tektokin doang ke arah tembok. Itu dia udah pasti dapet satu poin kill. Yang satunya lagi graf bakal ngenok. Ini Satan. Bakal lipus udah mulai ketauan kanan dan kiri. Tapi di bagian yang kanan juga udah mulai nembakin. No, 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 Satan. Dia harus balik lagi masuk ke dalam gudang. Nanti tidak bisa, Flo. Ketangkap Ryzen barusan ya? 69 gue gak ngerti lagi apa yang terjadi dengan 69. Defensif mereka bener-bener kacau balau. Berbakat. Dan kali ini Asterion dan juga 69 yang diinjur oleh tim Bigatron. Karena Bigatron udah ngepush ke down circle. Udah nengke atas layar yang perbukitan udah ngebagi area mereka. Lemparan bom. Wah, lemparan granatnya sih. Kurang kuat. Kurang kuat. Ryzen kurang. Masuk ke dalam sana. Lu sih berdapatkan satu pemain dari GSK. Ngenok aja ya. Itu susah ntar dipushy. Dia yang penting ngenok dulu. Nanti bakal dimaju nantinya. Tapi sementara dari BTR. Belagi tempat yang enak banget sih. Gak bisa ketembak kalau dari angle manapun dia. Dari angle manapun gak bisa nembak. Cuma kalau, weh Horizon jangan bercanda. Tolong dikondisikan ya. Jangan bercanda. Dan Orange harus puas di posisi ke-13 kali ini. 69 cukup dekat. Dengan tim lawannya. Ada tim Asterion cukup dekat dengan 69 di situ. Belum ada baku tembak lagi yang terjadi. Tapi posisinya harus udah mulai ketawa. Molotov bakal dilempar langsung. Granat bakal di-down up. Minum energy drink terlebih dahulu. Dan dia gak punya helm. Oh, bomnya masuk kah? Hampir, hampir. Asterion ngumpet dalam ruangan sebelahnya. Bakal dilempar sama satan. Satan udah berhasil di-revive. Ups. Panik. Oh enggak. Belum gak masuk ke ruangan. Bisa ruangan kan itu? Bisa ruangan, biisa ruangan. Masuk lagi. Itu baru masuk. Makanya mundur dia. Tuar. Dimensya kena loh. Kena dikit. Dimensya kena dikit, lumayan. Dan Mega juga udah cukup dekat. Beter udah nge-push di dalam sekarang. Uang, gila sih nih. Entah kenapa ya, gue berdoa sampai Mega bisa ngeratain tim 69 dulu. Iya. Lagi-lagi bakal kali ini dari tim Beter. Belum miliki kill, Mega udah punya empat. Mega lagi nge-push pelan-pelan. Mega dilengkap dengan empat orang mereka. Hampir semuanya masih lengkap loh timnya kali ini. Wow, ketauan. Ketauan, men. Granatnya bakal ngasih damage. Sekarang Mega yang sedang melakukan push. Jump shoot. Kanan dan kiri di bagian luar berhasil diamankan. Secure point lagi tetapi nge-push Mega. Dan sepertinya dari arah kanan mulai bergabung Bigetron. Ngerusuh ke arah push yang dilakuin sama tim Mega. Burah Mega udah lumayan sekarang. Tapi dari tim 69. Udah mulai panik Mega. Mereka bingung nih kok rame banget sih di gudang gua katanya. Dan padahal tuh gak masuk zona loh. Mereka perlu keluar semua dari gudang itu nanti. Dan itu bakal berlari di open field semua. Saatnya karena blue zone sudah mulai bergerak untuk blue zone yang ke-6 kali ini online. Berusaha nge-check dalam gudang satu persatu bakal diput langsung dengan smoke-up global. Udah smoke-nya cek dalam ruangan. Satu tim ragi lagi berhasil dibombardir langsung. Satu orang masih berada di bagian atas bakal di-in tip-top lagi sama online. Bakal naik karena atas jump shoot yang lagi-lagi mendapatkan korban untuk poin tambahan bagi tim Mega. Terlalu banget dan dari tim Mega ke-8 kill sementara waktu ini mereka bakal berlari keluar. BetaR masih fight juga dengan tim nomor 9. Tempo Storm Kalani masih berusaha mencari posisi dari tim Omen Elite. GSK dan juga IND masih perang. Satu anggota BetaR udah kenok juga sementara waktu tapi harusnya bisa revive. Dan dari Mega nge-push. Mega nge-push ke tengah kali ini. Dan Micro Boy akan knock juga kali ini. Dua orang udah kenok sementara ini dari tim Bigger Transfer tuh di-revibe dulu. Ya udah dibakar dong. Dibakar dong sepertinya Omen Elite udah terhilangkan satu kemarin mereka. Karena tuh secure point di pulangkan ke arah lobby kah. Karena masih merangkak keluar dari atas jump. Karena jump sudah mobilnya. Dan Omen Elite Spring dibiarkan lewat begitu lagi sedikit. Memberikan deformasi tapi dari arah dalam. Wow! Detonator langsung rata dan pulang ke arah lobby di urutan ke-8. GSK memenangkan fight-nya dan masih bisa bertahan hingga circle yang ke-6. Dari BetaR blow bisa nge-revive Luxie yang terlalu out of position sementara waktu ini Mega. Ini angle cukup enak. Luxie masih cukup banyak nyawanya tapi dia akan sangat sulit untuk nge-revive. Karena posisi dia yang terlalu terbuka. Dari tim Tempo memiliki beberapa kotak-kotak yang digunakan untuk nge-cover. Tapi mereka sepertinya akan sulit kemana pun. Karena posisi mereka dikelingi oleh open field-open field sekitar. Dan Mega Bigetron jarak mereka cukup dekat. Sementara Omen Elite Wifi Last Band Standing menggunakan mobilnya bakal nge-push kara gudang. Ditembak langsung. Dan Omen Elite mendapatkan satu pemain dari tim Mega Stone. Terjatuh begitu aja dan sepertinya Omen Elite juga kehilangan satu pemain mereka. Tidak banget dari tim Gaskan juga Mega. Mega punya 14 kill. Wow. Gila banget nih Mega. Dan selesai. Pons mendapatkan kill ke-15 untuk tim Mega. PTR dari 5 semua. Udah 4 orang nge-line. Mega. Terus untuk disangkat lagi. Dapatnya Micro Boy. Pons kedapatnya 2 pemain dari Bigetron. Headshot langsung. Zuxil juga bersedia mangan oleh Fiat. Hanya menyesatkan Luxie seorang saja. Dan wow. Zuxil langsung dipulangin ke dalam lobby. Berarti masih ada 3 pemain dari Bigetron dan hanya Ryzen. Player aktif yang tersisa. Luxie langsung dipulangin ke dalam lobby. Ryzen masih bersembunyi di balik-bagi. Dengan smoke yang cukup tebal. Micro Boy langsung dieksekusi begitu aja. Ini Mega bakalan fight sama tim Tempo duluan. Pertempatan. Ryzen pun akhirnya mau nge-smoke dirinya sendiri. Dan coba bertahan selama mungkin di balik-smoke dia. Berharap Tempo keluar dari pertahanan mereka. Men fight dengan Mega dulu. Ryzen. Dia kalau dia di healing banyak. Dia bisa bertahan cukup lama. Tapi dari Tempo Stone bakal nge-push juga Pons. Udah ke-knock. Apakah Ryzen bakal curi kill atau enggak? Oh Ryzen rata gak takut sama sekali. Dia nembak. Dia ngebuka posisinya. Ryzen-nya kelihatan. Tapi dia bakal reload juga. Nico gak bakal terlalu berani untuk ngambil Ryzen-nya. Cukup deras daranya Ryzen. Gak akan bisa bergerak. Bigetron harus puas di posisi ke-5. Betul banget. Tapi posisi ke-5 cukup oke sih pressmen-nya. Cuma kayaknya bakal kebalap sama Mega di game kali ini. Udah pasti kebalap sih. Udah pasti kebalap. Poinnya Bigetron udah pasti kebalap di game kali ini. Tapi di posisi 3 party gaming udah gak ada ya sih. Party gaming udah gak ada. Harusnya Bigetron masih cukup aman di posisi ke-2. Lagi-lagi tuh dikitkan tukaran posisi diantara Mega dan juga Bigetron. Betul. Tapi dari posisi 3 mampu. Tolong. Mega yang udah lalu-lalu lain. Dapetin 1 kali ini. Wah gila posisinya Mega enak banget men. Kalau Bigetron tadi dapet posisi ini. Ini bagus banget. Cuma tadi agak sedikit sulit. Karena emang Mega datang dari arah yang sama sama Bigetron. Dan Mega tadi di. Eh. Bat-hair dihajar 2 tim sekaligus. Dari tim Tempo dan juga tim Mega kan. Jadi mereka berat banget untuk gerak. Mereka tadi open field. Bat-hair yang gak punya cover. Itu membuat mereka sangat berat untuk fight. Ewan-evi. Mulai pengeran. Mega bangun. Oboj pelan-pelan. Dan Mega masih melengkap dengan 4 orang mereka. 19 kill di kantongi Mega. Apakah mereka bakal ngelewatin rekor Bat-hair 23 kill? Mega masih mencari posisi kali ini. Masih muter-muter. Dan ada bom Niko Kang kali ini. Bakal langsung masuk ke dalam rumah dari tim IND. Yes. Bakal lempar aja. Kembang api dong jadi dia. Meledak di atas. Tim IND. Masih hold step mereka. Semua hold step. Karena zona bakal masuk ke dalam gudang sih kayaknya ini. Ini udah enak banget buat tim GSK. Kalau mereka bisa ngedapetin chicken. Berarti ini chicken ketiga mereka. Yes. Mega. Mega ataupun GSK yang chicken. Ini akan ngebuat salah satu tim. Salah satu tim antara GSK ataupun Mega. Menjadi tim yang mendapatkan chicken terbanyak dalam 2 hari ini. 3 chicken diner. 3 chicken. Tempo malah. Spray down. Oh agak sedikit miss tadi. Pick yang dilakuin sama online. Masih ada 4 pemain loh. Mega bisa berapa kill ya? Mega mungkin bisa 20. Kalau dia ngeratain semuanya. Oh udah bersatu. What? Wow gila. Predik. Predik yang bagus banget buat ngedrop granat lewat ventinya tadi. Perfect predik. Ya perfect banget prediknya. Di atas sebenernya ada supply. Tapi siapa yang mau ngambil? Siapa yang mau ambil? Siapa yang mau ambil supply di atas itu. Tadi yang mau anjatin tembok. Yang bikin rusuh sebenernya tempo. Kalau kita ngeliat. Kalau anggaplah temponya hilang gitu. Terus tinggal Mega lawan GSK. Itu lebih seru. Karena 4-4. Tapi tempo kan ini. Masih ada tempo. Masih ada IND. Dan IND akhirnya nembak dari arah belakang kah? Dia kenok dia. Oh dari arah atas terlihat ditembak. Masih bisa di revive sebenernya. Dihalang untuk jalur masuk dari tim tempo. Dan sepertinya tempo rata. Rata. Puas di posisi keempat. Berarti tinggal 3 tim yang tersisa. Masih ada IND di dalam gudang. Mega harus segera masuk dalam sana. Dan stone terjatuh. Ada IND Slayer yang mengambil backrinder di Mega. Satu persatu pruning shoot yang gagal. Mega. Versus GSK. Ini circle-nya bakal lebih mengecil lagi. Stone sudah terjatuh. Dan masih berusaha merangkak ke arah pinggir tembok. Supaya bisa di revive. Berarti dia bakal langsung di revive juga. Senggara waktu oleh seorang Pons. Dia gak... Dia bakal ngejagain. Oh ini healing sih udah. Udah healing ini. Gak masih ada last circle-nya. Gak masih ada last circle-nya. Iya bakal healing. Gak bisa keluar nih. GSK-nya udah agak jepit tuh. Udah gedele pintunya. Kalau Mega punya granat. Ini bisa jadi chicken-nya Mega. Hujanin bom. Hujanin granat ke bagian dalam. Bikin panik semuanya. Atau akan. Kalau emang mereka mau healing. Mega harusnya udah mulai nge-sharing healing-annya sekarang. Dari sekarang? Dari sekarang. Oh penok. Dan lebih milih buat fight. Ternyata dua orang mengorbankan diri ke bagian luar dari gudangnya. Betul banget dengan harapan. Ini mereka dapetin orang healernya. Iya tapi ternyata gak ngedapetin sama sekali. Tapi tiga. Oh dua pemain Meganya. Kenok tinggal dua pemain aktif lagi. Bakal dicek ke dalam gudang. Karena kalau gue lihat kayaknya. Satsuranya bakal coba untuk healing. Iya. Cuma gue gak tau ada berapa healing yang dia punya. Oh ada step terdengar. Pintunya. Dia ngambil sisi bagian dalamnya dong. Oh gila dalam. Di kecoh di kecoh di kecoh. Iya bakal di kecoh perlahan. Ini bakal di gaming. Cobok Ghostblus perlahan. Bakal boosting langsung. Healing langsung. Siapa yang bakal mendapatkan? Winner-winner chicken dinner kali ini. Antara Mega dan juga tim. Ghostblus. GSK. Healing battle. Gue gak tau. Oh dia punya tiga. Oke ini bakal chicken buat Mega harusnya. Seharusnya chicken buat Mega sih. Harusnya. Chicken buat Mega. Mega berhasil mendapatkan chicken yang ketiga. Dan ngebalap pemain. Ngebalap tim Bigetron. Oke dia langsung dapetin. Tiga chicken untuk tim Mega. Terima kasih. Terima kasih.